Benua Lemuria Kamu mungkin mengenal Atlantis sebagai benua tenggelam yang masih menjadi misteri hingga hari ini. Namun ternyata ada benua lain yang juga hilang tenggelam yang dikenal dengan nama Lemuria. Selamat datang di DP Misteri. Malam ini aku akan menceritakan padamu segala perihal tentang benua Lemuria yang pernah menjadi peradaban paling pertama yang amat maju. Namun tiba-tiba hilang secara misterius. Memang tak banyak yang tahu mengenai peradaban kuno yang konon pernah ada tapi kemudian hilang ini. Sebab diketahui bangsa Lemuria telah ada jauh sebelum Atlantis. Hingga akhirnya Atlantis muncul dan mencapai zaman yang sama dengan Lemuria selama ribuan tahun dan kemudian lenyap di waktu yang bersamaan. Dan seperti halnya Atlantis, Lemuria juga konon berasal dari kawasan Pasifik. Bahkan ada yang mengatakan kalau kedua benua yang tenggelam ini berada di sekitar wilayah Indonesia. Tak mudah memang untuk serta-merta percaya pada kisah itu. Lantas, dari mana kita bisa menelusuri misteri Lemuria ini? Jawabannya dengan dua cara. Pertama, dengan menelusuri catatan dari bangsa Maya. Dan kedua, dengan menelusuri kitab Henok. Serta tambahan bukti-bukti arkeologis dan cerita turun-temurun lainnya. Kamu mungkin pernah mendengar bahwa bangsa Maya dipercaya sebagai penerus dari kebudayaan Atlantis sebelum hilang. Dalam beberapa catatan bangsa Maya, ditemukan fakta bahwa Lemuria terletak di timur jauh. Namun kemudian hancur bersama-sama bangsa Atlantis akibat gempa bumi mahat dahsyat. Dan juga gelombang besar menghancurkan semua yang ada. Dan membuat daratan yang mereka tempati kemudian terendam di dalam laut yang sangat dalam. Tak hanya dalam catatan suku Maya, di dalam kitab Henok juga belakangan mulai mengungkap tentang misteri peradaban kuno Lemuria ini. Dikatakan bahwa Lemuria adalah peradaban pertama yang maju dengan ilmu pengetahuan dari surga. Kitab Henok atau kitab Nabi Idris adalah suatu literatur Yahudi kuno. Secara tradisi, kitab ini dianggap berasal dari Henok atau yang lebih kita kenal sebagai Nabi Idris, kakek buyut Nabi Nu sekaligus generasi ketujuh keturunan Adam. Namun kemudian, kitab ini disembunyikan dan dianggap terlarang karena menyimpan sejarah umat manusia yang sesungguhnya dan menjadi kitab sejarah yang disembunyikan. Barulah tahun 1790-an, penemuan kitab Henok paling lengkap mulai disalin dan disebarkan. Kitab Henok ditulis dalam bahasa Gis Ethiopia. Dalam potongan kitab Henok inilah, akhirnya keberadaan benua yang hilang sedikit demi sedikit bisa terjawab. Dan hingga saat ini, ada dua versi terkait hilang atau lenyapnya bangsa Lemuria dari dunia yang tersebar. Ada yang menyebutkan bahwa bangsa ini mengalami kehancuran akibat adanya gempa bumi dan juga tsunami yang membuat mereka hanyut dan tidak bisa menyelamatkan diri. Namun, ada versi lain yang menyebutkan bahwa saking majunya peradaban bangsa Lemuria ini. Sehingga saat mereka memutuskan melarikan diri setelah perang melawan Atlantis, mereka kemudian terbang hingga ke angkasa untuk mencari tempat tinggal baru. Hal ini terbukti dari ditemukannya selembar peta di Turki pada abad ke-18. Peta ini dianggap sangat mirip dengan gambar yang diambil pesawat Apollo 8 pada tahun 1968. Bagaimana mungkin bangsa kuno bisa mengetahui potret bumi dari langit jika peradaban mereka memang tidak maju? Beberapa pendapat lain juga mengungkapkan bahwa Lemuria memang pernah menjadi peradaban paling pertama yang amat maju namun sombong. Hingga Tuhan harus menenggelamkannya ke dalam samudera Pasifik. Ada juga cerita turun-temurun suku Maori dan Samoa yang masih dituturkan hingga kini mengenai Lemuria. Menurut cerita mereka, dahulu kala ada sebuah daratan yang amat luas namun kemudian menghilang akibat tsunami. Daratan itu membentang dari kawasan Indonesia hingga melebar ke kawasan samudera Pasifik. Selain itu, konon katanya bangsa Lemuria hancur akibat perang setelah diserang oleh bangsa Atlantis yang awalnya hidup berdampingan. Namun kemudian, dua bangsa ini bermusuhan karena Lemuria menyukai kehidupan yang damai. Sedangkan Atlantis terobsesi menguasai wilayah tertentu untuk terus mengeksplorasi sumber dayanya. Jika cerita turun-temurun suku Maori dan Samoa itu benar, maka bisa jadi. Teori yang mengatakan bahwa bangsa Atlantis terletak di kawasan Indonesia benar adanya. Yang artinya, bangsa Lemuria pun letaknya tidak jauh-jauh dari Indonesia. Disebutkan bahwa kurang lebih letaknya di sekitaran Indonesia hingga ke Pulau Pasca yang ada di tengah samudera Pasifik. Hal ini didukung oleh ditemukannya patung-patung di Pulau Pasca yang memiliki bentuk unik. Dan muncullah teori bahwa patung-patung yang tidak diketahui pembuatnya itu berasal dari bangsa Lemuria. Karena baik bangsa Atlantis maupun bangsa Lemuria ini memang dipercaya mengembangkan teknologinya yang teramat canggih. Sehingga semuanya menjadi masuk akal. Dan semua semakin masuk akal lagi berkat dukungan teori dari para peneliti yang mengungkapkan bukti ilmiah. Seperti dari pengacara sekaligus ahli burung asal Inggris, Philip Lutley Sclatter, yang pertama kali menyusun hipotesis tentang Lemuria pada tahun 1850-an. Dengan teori bahwa dulu memang ada benua yang menjembatani Afrika Timur dan India. Namun, benua yang menjadi jembatan itu kemudian tenggelam di sekitar semudera India. Seorang ahli biologi Jerman Ernest Haeckel pada tahun 1868 menulis bahwa Lemuria tak hanya asal mula perkembangan hewan lemur, tapi asal mula perkembangan juga manusia. Karena kala itu, ada teori yang menyatakan bahwa umat manusia telah muncul di Asia. Namun, ada juga yang mengatakan manusia pertama kali muncul dari Afrika. Sehingga, ia sangat yakin bahwa sebenarnya ada wilayah yang menghubungkan keduanya. Ia bahkan melabeli benua yang hilang itu sebagai Taman Eden, yang posisinya bukan di surga tetapi seperti surga. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah The Lost Lemuria yang ditulis William Scott Elliot seorang teosofis asal London. Ia bahkan menyertakan peta yang menunjukkan bahwa konsep Lemuria bukan hanya sekedar jembatan darat seperti yang dikatakan oleh Skelater. Lemuria versi Scott Elliot adalah benua luas yang membentang dari India hingga Selandia Baru. Dan Australia yang merupakan bagiannya yang masih ada. Karena itu, Scott berpendapat bahwa suku Aborigin Australia sebenarnya adalah keturunan bangsa Lemuria kuno. Kebenaran akan cerita mengenai adanya peradaban yang dulu ada, namun hilang bernama Lemuria ini semakin lengkap dengan adanya pendapat oleh para ilmuwan yang akrab dengan sejarah esoterik bumi. Bahwa memang pernah terjadi banjir besar sekitar 12.000 tahun yang lalu dan mengakibatkan tenggelamnya beberapa daratan. Begitulah berbagai pendapat dan teori yang ada mengenai benua dan bangsa yang hilang, Lemuria. Namun hingga saat ini, belum ada yang benar-benar bisa mengungkapkan dengan pasti misteri hilangnya Lemuria ini. Dan buat kamu yang punya cerita misteri atau horor, kamu bisa mengirimkan rekaman cerita kamu melalui email dbmisteri666.gmail.com agar bisa didengarkan oleh penonton daftar populer lainnya.